Intro Optimis bisa meraih 80% suara masyarakat Pekanbaru untuk kemenangan Anis Caimin memimpin Indonesia di tahun 2024 nanti Partai Koalisi Perubahan di Pekanbaru yakni Nasdem, PKB, dan PKS Kota Pekanbaru Senin sore membentuk tim 9 untuk memenangkan Pilpres di tahun 2024 mendatang Tiga partai pengusung pasangan Anis Baswedan dan Mohaimin Iskandar yang tergabung dalam Koalisi Perubahan Partai Nasdem, PKB, dan PKS Dpekanbaru menggelar rapat konsolidasi atau temuramah partai koalisi dalam hal pemenangan Amin pada pemilu 2024 mendatang Rapat konsolidasi ini dipimpin Ketua DPD Partai Nasdem Kota Pekanbaru, Abu Bakar Sidik selaku inisiator acara dan dihadiri Ketua DPC Partai PKB Pekanbaru, Taufik Arahman Ketua DPD Partai PKS Pekanbaru, Ahmiul Rauf, serta pengurus inti dari masing-masing partai Pria yang akrab di Sapa ABS itu mengatakan temuramah partai koalisi Anis Mohaimin bertujuan untuk saling bersinergi antara sasama pengurus partai dalam hal memenangkan Amin dalam pemilu presiden tahun 2024 ABS menegaskan partai Nasdem selaku partai pertama yang mendeklarasikan dukungan kepada Anis tetap berkomitmen untuk berada di rebarisan rakyat yang menginginkan perubahan Hari ini kami tiga partai koalisi, partai Nasdem, BKPS, dan BKB berkumpul untuk melakukan setelah hancur dan komunikasi untuk membentuk tim yang sulit yang tentunya bagaimana Anis bisa menang di depan untuk kami ketiga partai ini sudah sepakat semuanya akan melakukan komunikasi sampai ke tingkat kecamatan dan peluruhan sehingga itu tim Anis ini akan sampai ke tengah-tengah masyarakat nantinya kalau target kita tadi untuk suara kami tadi sudah sepakat tiga partai ini bagaimana Anis bisa mendapat suara yang sedipikan target kami 80% dikutarkan Ketua DPC Partai PKB Pekanbaru, Taufik Arahman dan Ketua DPD Partai PKS Pekanbaru, Ahmiul Rauf, mengatakan dengan adanya temurama dari Partai Koalisi Amin di Kota Pekanbaru ini bisa semakin kompak, solid, dan fokus khususnya untuk kemenangan Amin di pemilihan Presiden 2024 mendatang itu menunjukkan bahwa kita solid dari pusat, provinsi, ini kota kita selesaikan, insya Allah setelah ini kecamatan karena kuncinya kalau kerja-kerja hari ini kami akan menyamakan visi menyamakan visi bagaimana pasangan Amin ini khususnya di Ketua DPD baru kita menangkap karena kita tahu bahwa pantauan kita dilakukan keinginan masyarakat untuk kemenangan Amin ini cukup besar dan hari ini juga kami bertiga BKB, BKS, Nasdem menyamakan pemahaman dalam rapat konsolidasi ini Partai Koalisi Perubahan membentuk tim 9 yang berisi 9 orang perwakilan yang mana dari masing-masing partai mengirim 3 orang kadernya tim 9 ini dibentuk untuk koordinasi antar partai koalisi untuk fokus memenangkan atau mendukulang suara Amin di Kota Pekanbaru dengan dibentuknya tim ini Abu Bakar Sidik optimis meraih suara 80% untuk kemenangan Amin di Kota Pekanbaru Kair Lunas dan Randi Saputra melaporkan